Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 157 lagi, yaitu sesi ketiga. Nah ini tentang language focus, fokus bahasa. Nah, apa yang akan kita pelajari tentang tata bahasanya, yaitu di bagian A, pelajari bagaimana menggunakan kata-kata was dan where. Nah, apa maksudnya? Ketika kita menyampaikan sebuah cerita, kita barangkali butuh atau perlu menyampaikan beberapa situasi yang tidak melibatkan tindakan-tindakan. Apa maksudnya? Nah, sebagai contoh, kita barangkali butuh, perlu menyampaikan tentang kondisi, situasi, dan fakta-fakta di masa lalu. Jadi, di dalam cerita kita itu, yang butuh menggunakan was atau where itu, kalau kita tidak menyampaikan kondisinya gimana, ya, situasinya gimana, atau mungkin fakta-fakta yang ada seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, was itu digunakan untuk subjeknya yang singular atau tunggal. Dan kalau where, ya, where ini digunakan kalau subjeknya plural atau jamak. Nah, lihatlah contoh-contoh berikut ini. Nah, ini dia. Ada sebuah pesan aneh dari game. Nah, ini yang digaris bawah ini sebagai subjeknya, karena ini ada where, ya, penandanya. Dia sudah tidak lagi di rumah. Nah, ini subjeknya adalah he. Nah, itu situasinya, ya. Ada, dia ada juga sarung tangan di tangannya. Nah, jadi gaunlets ini yang menjadi subjeknya. Kemudian, ada pohon-pohon mangrove di mana-mana. Nah, jadi, yang menjadi subjeknya, penentunya itu, apakah menggunakan was atau where itu bukan ini subjek dalam kalimat seperti ini, ya. Tetapi yang ini menjadi subjeknya. Berbeda jika orang atau orang atau benda yang menjadi subjeknya di sini, ya. Itu penandanya. Nah, bagaimana menentukan ini singular atau plural? Nah, ini ada penanda. Kalau e, sebuah, artinya singular, ya, tunggal. Tetapi, kalau plural, salah satu penandanya adalah ada tambahan s atau es di dalam kalimat yang ini, nih. Ya, di dalam kata ini. Ya, ini gaunlets, artinya kamu memang harus mengetahui kata dasar dari sebuah kata. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, yang B, lihatlah pada adegan berikut ini. Sampaikan situasi dalam adegan tersebut menggunakan was atau where. Nah, untuk nomor satu telah dibuatkan untuk kamu, ya. Nah, ini dia, Andre, ya, orang ketiga tunggal, artinya itu menggunakan was, ya. Andre sedang berada, Andre berada yang ditempat, Andre berada di tempat yang sangat dia kenal. Nah, kemudian, nah ini lagi nomor dua. There titik-titik building, a lot of buildings, ya. Nah, ini ada S-nya, artinya ini plural, ya, jamak. Dan, apalagi ini ada a lot of penanda jamak, ini, ya. Jadi, di sini jawabnya adalah, ya, where, ya, where. Nah, ada banyak bangunan-bangunan di mangrovian. Kemudian, putri suri, pakaian putri suripit, nah, ini subjeknya, ya, sebagai subjeknya, dan subjeknya itu adalah tunggal. Maka, di sini menggunakan was. Pakaian putri suripit, sangat bagus, ya, beautiful, cantik, atau bagus, ya. Nah, kemudian, nomor berikutnya, Andre, nah, ini kalau Andre dulu, atau nama orang dulu, artinya, subjeknya itu adalah tunggal. Maka, di sini adalah was. Nah, artinya adalah, Andre amazing, ya, maksudnya terkesan atau takjub melihat kerajaan mangrovian. Nah, kemudian, nah, ini armor, baju besi si Andre, nah, ini artinya juga tunggal, ya, karena armornya ini bukan, tidak jamak. Maka, ini adalah was. Baju besi si Andre berkilau, karena baju tersebut terbuat dari besi. Nah, itu dia. Nah, itu dia untuk worksheet 3-4. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.